Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa. Perjanjianku dengan mereka, untuk memberikan kepada mereka tanah kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana kah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, Serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, Dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Inilah para kepala kaum keluarga mereka. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henoh, Palu, Hezron, dan Karmi, itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Zohar, dan Saul, Anak seorang perempuan kanaan, itulah kaum-kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Lipni, dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel, Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi, Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yokebet, sodara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Yishar, Korah, Newek, dan Sikri. Anak-anak Uziel, Misael, El-Savan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Elisheba, anak perempuan Aminadab, sodara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, El-Kana, dan Abiyazaf. Itulah kaum-kaum orang Korah. Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan, Putiel, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan. Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Firaun, Raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, Bukankah aku ini seorang yang tidak peta lidahnya? Bagaimana kamu mungkin Firaun akan mendengarkan aku?